Intro Kekhawatiran banjirop terus menghantui warga Banjarmasin dalam sepekan terakhir. Pasalnya ancaman debit air yang tinggi sewaktu-waktu dapat merendam rumah mereka, khususnya pada malam hari. Menyingkapi hal itu, Polsek Banjarmasin Timur menggelar patroli cipta kondisi dengan menyasar wilayah bantaran Sungai Martapura, tepatnya di Banu Aanyar dan Sungai Lulut pada Sabtu Dinihari. Selain memantau ketinggian debit air, di sini pihak kepolisian yang dipimpin Kapolsek Banjarmasin Timur, Fuji Firman Syah, turut membagikan sembako terhadap warga yang membutuhkan. Ketan malam ini kita patroli keliling wilayah Banjarmasin Timur. Jadi dua kelurahan yang kita lewati tadi. Pertama kita lewat pengembangan di kelurahan Banu Aanyar, kemudian ini kelurahan Sungai Lulut. Dari hasil pantauan, air mungkin tidak setinggi dua hari kemarin, tapi tetap ada kemungkinan untuk pasang lagi. Jadi kita tadi mengimbau kepada warga bahwa tetap berjaga-jaga, jangan sampai tidak waspada dengan air pasang. Nah, apa yang bisa diselamatkan mungkin kita himbau diselamatkan, selamatkan dulu keselamatan bagi warga. Ada paket juga yang bagi keterinan? Kita tadi bawa paket sepakau, tapi tidak seberapa, hanya sedikit, tapi itu sebagai tali asih saja, sebagai kepedulian kita kepada warga ataupun masyarakat Banjarmasin Timur. Sempitnya sebagian jalan membuat pihak kepolisian berjalan kaki dan masuk menggunakan motor untuk menyisir kawasan penduduk yang terendam banjir. Dari Banjarmasin, Alif Bidayatullah K1net.